selamat datang di channel www.news.co.id halo teman-teman, ketemu lagi di channel new CNC oke, dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana membuat tooltip menggunakan visual basic programming language sekarang, membuat projek baru kemudian, kita perlu membuat dengan mic2tip dalam visual basic oke, saya mengubah nama karena saya ingin mengunjungi di website personal saya kemudian, saya klik ok di sini oke, tooltip adalah menggunakan mouse hover ketika penggunaan item di aplikasi Anda akan menunjukkan tooltip untuk mengatakan apa-apa hal yang Anda ingin oke, saya hanya menunjukkan karena saya tidak ingin menjelaskan banyak lagi di sini baiklah, saya ingin menggunakan button dan mengatakan fungsi button atau apa-apa hal yang Anda ingin menunjukkan dalam aplikasi tooltip oke, ini adalah button 1, oke oke, jadi, karena karena warna baliknya saya ingin melakukan seperti ini oke, jika saya mulakan, Anda dapat melihat oke, tidak ada apa yang di sini, jika saya tinggalkan di sini, tidak ada apa yang di sini, jika saya tinggalkan di sini, tidak ada apa yang di sini, jika saya ingin menunjukkan tooltip atau apa-apa hal seperti ini, jika saya ingin menunjukkan tooltip jika saya ingin menunjukkan tooltip jika saya ingin menunjukkan button seperti ini tapi, kita harus memilih mouse hover untuk menunjukkan tooltip jika pengguna menggunakan item oke, menunjukkan mouse hover di sini jadi, Anda dapat melihat ini ini adalah button 1, mouse hover bahkan dan kemudian, menulis untuk tooltip untuk menunjukkan oke, mari kita lakukan dim but as new tooltip Anda dapat mendengar tooltip oke, Anda dapat melihat ini dan kemudian but.tooltip tooltip title ini akan menunjukkan di atas tooltip oke saya hanya ingin menunjukkan seperti nut menunjukkan seperti ini dan, kemudian saya ingin menukukan pada fd kemudian saya ingin menunjukkan keno untuk animation juga for is balance show always also we want to shut through and then the tooltip also will auto pop delay we can set the time for a millisecond auto pop delay I will show what the effect if we change the value of auto pop delay and initial delay okay this is for initial delay I want to set the into 1000 here and the last is for reset just for 500 for example okay then I I want to shut my tooltip into button one okay button one and then this is string for describe hi welcome to news enc channel like this this is just for example guys then this is the old code you can see here okay so running you can see guys if we mouse hover you can see here you can see news enc hi welcome to news enc channel okay if you think this is slowly you can just adjust the speed of the tooltip when showing by setting initial delay for example I want to 100 here okay this is faster but very very ugly here you can see this is double tooltip and for base result I have test this is you can set 500 and for result delay to 100 you can see okay the tooltip will show very very smooth and not slowly and also not faster okay you can see here okay guys and I think is enough okay this is for today tutorial how to make tooltip using visual basic programming language thanks for watching and don't forget to subscribe bye 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 bye